Intro Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Maluku Utara menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan rayuan perusahaan investasi yang menjanjikan pengembalian modal dan keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Himbauan ini menyusul laporan masyarakat ke polisi menyangkut salah satu perusahaan investasi di Kelurahan Mangga II karena menunda-nunda pengembalian modal dan keuntungan nasabah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Maluku Utara, Dwi Tugas Walianto menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam berinvestasi di lembaga keuangan yang saat ini marak terjadi di Kota Ternate. Lembaga keuangan ini kemungkinan besar bodong atau tak memiliki surat izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK karena memiliki modal yang kecil dan menawarkan pengembalian keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Selain itu, menurut Dwi, ada beberapa lembaga investasi yang telah mendapat izin OJK. Namun dalam praktiknya, mereka masih saja menawarkan pembagian keuntungan yang sangat besar. Ini terkait dengan investasi, ini BI ingin mengedukasi ke masyarakat bahwa benar kita berinvestasi sebaiknya ke lembaga yang mendapat izin dari otoritas. Jadi secara legal dia mendapat izin. Tapi masyarakat juga harus dihitung. izin saja tidak cukup. Kalau lembaga itu menjanjikan sesuatu atau keuntungan yang tidak logis, itu harus diingkali. Jadi legal dan logis. Saya ingin memviralkan kata-kata itu. Legal dan logis. Tidak hanya legal, tapi juga logis. Logisnya, ya, dengan pendapatan kalau di syariah itu misbah bagi hasilnya, misbah bagi hasil yang wajar. Pada tanggal 21 Februari lalu, ratusan warga Ternate dan sekitarnya melaporkan salah satu lembaga keuangan non-bank atau perusahaan investasi yang beroperasi di Ternate ke Polres Ternate Selatan karena tidak mampu atau menunda-nunda pencairan keuntungan nasabah yang telah dijanjikan. Dwi juga membantah kabar bahwa bank telah menghambat perusahaan investasi tersebut untuk melakukan pencairan dana mereka. Dan menilai hal ini hanya alasan mereka untuk menjadikan bank sebagai kambing hitam saat kondisi mereka yang keteteran menghadapi tuntutan nasabah. kami ditangkan di bank kami ditangkan perbuatan bahwa uang mereka tidak bisa cair karena ada kendala di bank padahal kalau praktek di bank itu ya kalau kita punya tabungan memangnya tabungan itu setiap saat bisa dicairkan berapa penilainya setiap saat bisa dicairkan apalagi bentuknya tabungan ya kalau tentunya deposito itu mungkin ada jangkanya ada yang sekian bulan sekian bulan sekian bulan tapi kalau tak tuhan setiap saat bisa dicairkan Idrus Ipa, Ainews, melaporkan